Fajar berganti pagi, ibu menanak nasi. Akhirnya kita jumpa lagi, yuk nonton Kuali. Assalamualaikum, waktunya Kuali, kuliner ala Lito. Di Kuali kali ini kita akan membuatkan 2 minuman yang bisa kita nikmati dan membuatnya juga simple. Yang pertama kita akan membuat es merah putih, dan yang kedua kita akan membuat es timun selasi. Yang pertama kita akan membuat es merah putih. Bahan yang kita gunakan adalah sirup koko pandan, kemudian susu cair, dan es batu. Simple ya. Oke, sekarang kita akan membuat. Ya, pertama-tama kita akan menuangkan sirup koko pandan. Kitanya merah putih. Ya, putih. Putih merah. Susu cair. Sudah jadi. Ini adalah es merah putih. Putih merah. Es merah putih. Ini kita aduk sebelum kita minum. Wah, ada satu lagi lagi. Es pink. Pink loka. Oh, yang enaknya. Enaknya. Manis. Manis. Manisan ya? Manis. Manis. Sudah. Nah, minuman ini juga bisa kita tambahkan isinya, yaitu kita tambahkan timun dan biji selasi. Nah, timun dan biji selasi ini banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa kita tambahkan ke dalam minuman kita. Oke. Biji selasi kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya. Atau satu sendok makan deh. Nah. Oke, tambahkan ini, nak. Air panas. Oke. Oke, biji selasi-nya kita sedih terlebih dahulu. Ya, sekarang kita akan membuat minuman yang kedua, yaitu es timun selasi. Nah, kita bisa menggunakan minuman es merah putih tadi. Atau kita juga bisa mengganti susu cairnya ini dengan menggunakan susu kental manis. Cuma, kalau kita mau menggunakan susu kental manis, sirumnya kan sudah manis. Sebenarnya kental manisnya juga manis. Jadi kita juga harus menambahkan air. Nah, kalau kita menggunakan susu cair ini, ini agak lebih dinetralisir. Kita tidak perlu terlalu banyak menambahkan air. Nah, kita sambil menunggu air panasnya. Kemudian, timun ini kita parut menggunakan parutan keju. Nah, jadi timunnya kecil-kecil seperti ini ya. Nanti silakan digugulin saja manfaat dan khasiat dari timun dan biji selasi. Biji selasi tadi kita seduh dengan air panas. Ya, sudah. Kita bawa saja ke belakangnya. Jadi dia sudah mulai mengembang. Kalau sudah kita tambahkan ke dalam lindungan ini, nanti kita akan mendapatkan sensasi kriuk-kriuk dari selasi. Oke, saatnya kita penyajian ya. Ini biji selasi tadi sudah kita seduh dengan air panas. Sekarang kita akan menuangkan timun ke dalam gelas. Timun ini bisa kita ganti juga dengan melon ya. Jadi melonnya kita parut juga menggunakan parutan keju. Atau ya kalau ada timun di rumah silakan gunakan saja timun. Tidak ada timunnya saja ya. Airnya tidak usah dimasukkan. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita tambahkan selasinya. Oh, cantik banget. Oke, sekarang waktunya kita mencoba. Asas lasi. Alah, panjang ya. Hmm, bagaimana rasanya, Bang? Nah, selesai sudah dua minuman yang kita buat hari ini. Jadi kita tadi yang pertama punya yang namanya es merah putih. Kemudian yang kedua kita membuat es timun selasi. Kalau suka yang merah putih, silakan dibuat merah putih saja. Kalau memang ada stok timun dan selasi, ditambahkan rasanya lebih amazing. Gapak gak pakai lemon? Eh, lemon melon. Melon? Ya, karena kita gak punya melon. Jadi nanti kalau memang di rumah ada melon, silakan diparus saja melonnya. Kemudian dimasukkan ke sini. Tetapi kalau memang mau menggunakan melon, lebih enak lagi menggunakan sirup rasa melon. Lebih kuat rasanya. Jadi melon, kemudian tambahkan sirup melon, dan biji selasi, dan susu cair. Itu rasanya lebih pas. Cuma karena memang kita gak punya melon, jadi kita menggunakan sirup kuku pandan, dan timun. Selasinya tetap si. Inilah kuali kali ini. Silakan coba di rumah. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng. Agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Sungguh enak sirup dan susu. Tambahkan biji selasi. Waktunya kami pamit dulu. Assalamualaikum dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax